Warung Kopi Plus Plus, wadah aspirasi warga oleh Solusi Nyoto Applause lagi untuk kita semua Pokoknya teman-teman yang ada disini Minum kopi, teh, applause Kopi, teh, applause, sampai akhir nanti gitu ya Sama teriak Nyoto gitu ya Baik, kita ketemu dengan Mas Akol Firdaus Beliau adalah Direktur Institute for Japanese Islam Research Dari IIN Tulung Agung Assalamualaikum Mas Akol Saya panggil Mas ya biar kita lebih aklam begitu ya Oke, terima kasih sudah di Warpokopi Plus Plus Ini pertemuan kedua kita Tidak-tidak terus berlanjut tadi ya Apa komentar Anda ini berkait dengan Bilema antara pro dan kontra Pemutaran nonton enggak, nonton enggak, begitu Silakan Banyak hal yang harus direpresentasikan Kalau kita ingin melihat persoalan ini lebih jernih Pertama, himbawan menonton Hampir-hampir menjadi perintah Panglima Itu dipandang oleh para ahli Hadir dalam situasi politik Indonesia yang sedang memanas Kira-kira ini orang mengail Mengail diail peru Kira-kira begitu Yang kedua, sebagai bangsa Kita ini sudah terlalu sering Menghadapi isu seperti ini Menghadapi polemik seperti ini sudah capek Sudah kenyang Seharusnya kita punya perspektif yang lebih dewasa dan cerdas Kalau kita ini belajar Nah, sudah pasti bahwa Dorongan atau hampir-hampir menjadi perintah Nonton film bersama G30 SPK itu Bukan semata-mata problem agar Bangsa kita lebih tahu sejarah Bukan semata-mata problem pembelajaran Tapi ini adalah situasi politik Yang menggirim orang Untuk menggesek kembali sentimen lama Komunisme Mengapa berulang di berbagai media disebut sebagai hantu Saya akan ulang sekali lagi Komunisme sebagai ideologi sudah tidak mungkin Benar-benar menjadi ancaman Indonesia, konstelasi politik Indonesia itu Selalu harus dihitung Dari situasi dunia internasional Tidak ada petunjuk sama sekali Tidak ada klu sama sekali Di dunia internasional Komunisme akan bangkit dan membahayakan dunia Justru radikalisme Islam Dan radikalisme berbasis agama Yang sedang mengancam dunia Nah jadi Ini bukan semata-mata problem Kita nonton atau tidak Ini problem kita sebagai bangsa Ini sudah terlalu lama Terus menerus dibanjiri Sentimen ideologi dan Apa Dan sentimen keagamaan Yang menjurus pada Keuntungan-keuntungan politik Itu pertama Yang kedua Saya lahir tahun 1978 Dan saya produk pendidikan orde baru Saya menonton film G30 SPK itu umur 11 tahun SD Kira-kira kelas 5 SD Saya ingat persis itu Satu sekolah dibawa ke gedung biskop Dan kita melihat nomor Kita melihat bareng Bagaimana film karya Arifin Senur itu Benar-benar punya dampak yang banjang Panjang sekali bagi kehidupan saya Kira-kira begini Saya akan merekonstruksi mental saya Karena menonton film ini Setelah melihat kekerasan itu Para jenderal yang disiksa itu Dan tentu saja tanpa fakta historis yang memadai Karena itu polemik yang tidak ada habisnya Kita kehilangan banyak bukit sejarah Saya tiba-tiba membayangkan Mengapa film ini berhenti Pada penemuan Penemuan lubang kuahaya Kenapa film ini tidak dilanjutkan Dengan menghabisi PKI Saya merasa Sebagai anak-anak Saya sedang ditanami kebencian Dan kekerasan yang tidak ada habisnya oleh negara Pengalaman itu membekas hingga saat hari ini Lalu mulai besar saya pecinta film Saya nonton film Ter-Harbo Mas ingat kan? Mas Arif ingat kan film itu? Bagaimana Hollywood Menciptakan suatu Apa ya? Satu scene yang luar biasa dasarnya Mengeksplorasi peristiwa Harbo Sehingga penonton Hollywood itu Sampai pada kesimpulan Bom Bom atom yang dijatuhkan di Jepang Itu dibenarkan Jadi kejahatan kemanusiaan yang luar biasa Kejamnya itu Karena orang diinjeksi oleh Sentimen kebencian dan kekerasan itu Jadi orang menghalalkan Ben Biarlah kekerasan itu terjadi Mari kita bantai kita menjadi bahagia Bayangkan kalau volume ini Tonton oleh anak-anak kita Soal nonton-nonton tidak soal nanti Tapi saya ingin cerita psikologi saya Hingga saya tinggi Ini testimoni ini Betul ini testimoni Dan ini penting Saya dalam produk pendidikan orde baru Yang dalam level tertentu Batas sensitivitas saya terhadap kekerasan itu Tumpul sekali karena diajari kekerasan oleh negara Itu yang terpenting Jadi soal nonton atau tidak Sekali lagi nanti Nah mari kita lihat Mengapa film ini Pasca reformasi Itu dihentikan keputarannya Ini juga harus dicatat Kalau kita serius belajar secara Yang meminta penghentiannya adalah Angkatan udara sendiri Karena di dalam film itu Jelas-jelas Faksi-faksi yang ada di dalam tentara Itu dipojokkan sedemikian lupa Kecuali angkatan darat Jadi harus ingat Di tubuh tentara sendiri Itu ada ketidaksepahaman Tentang film ini Yang meminta penghentian pemutarannya Juga tentara sendiri Itu yang kedua Jadi Saya sebagai bagian dari bangsa Indonesia Saya bagian dari sejarah Saya bagian dari generasi Yang dipaksa untuk menonton film itu Dan saya merasakan Sebagai angkatan Indonesia Yang membenarkan berbagai jenis kekerasan Atas nama pembenaran ideologi Karena negara mengajarinya Karena itu Menurut saya Jalan yang paling penah adalah Dan di dalam konteks ini Saya sangat Sangat tabik Sangat percaya Kepada presiden kita Presiden Jogowi Telah memberikan Suatu saran Yang menurut saya Sangat elegan dan modern Tidak apa-apa Nonton film G30 SPKI Tapi jangan lupa Buatlah versi Buatlah versi Yang sesuai dengan Generasi muda dan perkembangan Buatlah versi milenialnya Saya kira Mas Sarif Sebagai pelaku jurnalis Tahu betul bagaimana KPI kita Itu sangat Fobia Terhadap film-film produk luar nebi Yang berbau kekerasan dan pornografi Saya itu sekarang tidak pernah nonton TV mas Karena seluruh adegan Yang asing itu dipotong oleh negara Misalnya Jotos Diti itu hilang Padahal inti film itu disitu Misalnya lagi kelihatan Dada sedikit Hilang Padahal itu intinya film itu Bagaimana Bagaimana pada saat bersamaan Negara hadir Begitu masuk Mengintervensi Penafsiran masyarakatnya Atas film Tapi pada saat bersamaan Negara begitu longgar Kita membiarkan kekerasan itu disubuhkan Bayangkan Pada saat bersamaan Negara begitu serius Mengontrol kekerasan di televisi Tapi kita tahu Film G30 SPKI produksi Alkitabin senior Itu mengeksplorasi kekerasan Dan bagaimana itu dibiarkan Nah Sikap paradoks ini saja Itu sudah menggambarkan Bahwa ini bukan hal biasa Ini pasti ada sesuatu Di balik itu Yang Kalau kita susun puzzle-nya Kita pasti akan tahu Sesuatu itu kemana Itu yang ada tiga Jadi Film ini Boleh-boleh saja Sebagai Tarya Anak bangsa Di tombol Tapi Jangan lupakan Opsi lainnya Bukankah Di dalam Keterbukaan Informasi Saat ini Kita juga Menerima Banyak Alternatif film Yang bisa Mengarahkan kita Pada imajinasi Yang lebih baik Tentang Tragedi Kemanusiaan Tahun 65 Misalnya Sejumlah film Yang dirilis Dibikin Dan dirilis Oleh para peneliti Luar negeri Saya tidak perlu menyebut Namanya lah Teman-teman pasti tahu Nah Beberapa Masukan Dari Netizen Netizen Saya kira Tidak apa Pak Tonton Jadi tidak boleh SPKI Karena kok Alasannya Agar kita Tidak lupas jarak Yang kedua Sebagai bahan pembelajaran Seperti yang disampaikan oleh Pak Prahyet Dan Pak Nur tadi Tetapi Mari kita Mari kita Berbicara lebih sering Sejak kapan Bangsa kita Serius Menggali Kebenaran Sejarah Sejak kapan Saya ingin Bertanya Dengan sangat serius Kebenaran Tentang Super Smart Kita sudah Tidak punya Bukil Empirik Mas Apa yang Sebenarnya Terjadi pada Tahun 65 Kita tidak Pernah punya Bukil Empirik Seluruh Perspektif Yang dikembangkan Oleh para peneliti Asing Peneliti Asing itu Tidak jauh Matinya Di Indonesia Misalnya Saya sebut Siapa Benedict Anderson Om Ben Itu matinya Minta dikebumikan Di Indonesia Karena Saking cintanya Indonesia Itu Mengestimasi Korban Pembantaian Yang mengikuti Peristiwa G30 SPKI Itu Dengan Angka Yang Wow Saya Dua Juta Estimasi Kapan Ada Kapan Negara Benar-benar Membeberkan Hakta Yang sebenarnya Tentang Peristiwa Saya Tentang Seharusnya Malu Komisi Kebenaran Sejarah Sudah Dihapuskan Mas Kita seharusnya Malu Yang kedua Kita tidak Lagi Kita tidak Lagi Seharusnya Sebagai bangsa Yang punya pengalaman Sedemikian panjang Kita tidak Lagi Bisa Merespon Isu-isu Seperti ini Dengan cara Yang lebih serius Ini bukan Berita penting Ini bukan Wacana penting Lagi Sudah tidak Lagi Seperti Seharusnya Tidak Lagi Saya ingin Menambah Satu Lagi Marxisme Dan Komunisme Itu Mau Ditakuti Apanya Mau Ditakuti Apanya Karena Saya Gus Durian Saya Ingin Mengutip Pernyataan Gus Gus Dur Wawancara Terakhir Di Petro TV Sebelum Beliau Meninggal Gus Dur Mencaput MRPKI Apa Takut Ngapain Takut PKI Aja Ditakuti Enteng Sekali Mari Kita Lihat Marxisme Ditakuti Apanya Apakah Karena Ajaran Ateiswanya Itu Salah Kata Lagi Saya Ini Sebagiannya Ilmuwan Saya Harus Mengaku Ilmuwan Kalau Saudara Kalau Bapak Bapak Ibu Ibu Baca Buku Buku Produk Eropa Masih Semua Itu Tidak Ada Apanya Masih Kalah Garangnya Dengan Karya Frederic Nietzsche Yang Alsos Prax Zarathustra Yang Dia Benar Yang Dia Menyatakan Telah Membulu Tuhan Masih Kalah Garangnya Dengan Zompol Zompol Satre Dari Prancis Nah Ketakutan Kita Pertama Tidak Beralasan Secara Epistemologis Yang Kedua Juga Itu Produk Dari Kesimpansi Sejarah Sehingga Kita Tidak Lagi Membedakan Anakomunisme Jangan Artisme Jadi Begini Kalau Komotaran G30 SPK Ini Dalam Rangka Sejarah Pendidikan Sejarah Dan Jangan Lupa Sejarah Satu Catatannya Kita Telah Menjadi Bangsa Yang Tidak Pernah Serius Ngurus Sejarah Yang Kedua Kalau Masih Tetap Dipaksakan Mari Kita Lebih Serius Ngurus Sejarah Berbagai Masukan Hasil Riset Berbagai Pertimbangan Pertimbangan Ilmuwan Yang Saya Kira Kita Tahu Banyak Indonesianis Yang Mengkaji Soal Ini Sangat Banyak Dan Sudah Membeberkan Fakta Itu Seterang Tentang Peristiwa 65 Testimoni Para Aliotopsi Itu Harus Dibuka Lagi Bahwa Mereka Menyatakan Tidak Ada Penyiksaan Terhadap Para Perujan Nah Sebagai Bangsa Kita Ini Tidak Pernah Serius Sejarah Dan Sebagai Bangsa Kita Mendiamkan Kesimpansiuran Sejarah Itu Karena Itu Menguntungkan Secara Politik Baik Sukses Menciptakan Sejarah Satu Versi Nah Ini Adalah Kekuatan Yang Ingin Mengembalikan Sejarah Dalam Satu Versi Nah Di Dalam Masyarakat Yang Berbudaya Dan Masyarakat Yang Maju Tidak Pernah Ada Sejarah Satu Versi Tidak Jagat Jagat Semesta Tidak Dari Sudut Pandang Politik Tulung Agung Atau Politik Negara Mereka Dian Atau Mungkin Pernekatan Yang Lain Ketemu Dengan Bapak Haji Beliau Adalah Ketua FKDM Forum Kelas Padahan Masyarakat Tulung Agung Assalamualaikum Pak Yei Waalaikumsalam Terima kasih Sudah hadir Di Warung Kopi Plus Plus Lengkap Dengan Masek Silahkan Apa Komentar Jaringan Ini Terima Kasih Mas Faris Jadi Terlepas Dari Ibu Semua Memang Ini Kalau Dikatakan Sejarah Kalau Dikatakan Kenapa Hanya Sampai Dulu Bang Buaya Itu Saya Pikir Saya Hanya Melihat Dari Judul Film Itu Film Itu Berjudul Pengkhianatan Gerakan 30 September PKI Jadi Yang Divilmkan Itu Hanya Pengkhianatan Tanya Tipe Berat 30 Iya Karena Judulnya Pengkhianatan Kalau Tadi Dikatakan Lengkap Vidos Itu Jas Merah Seperti Katanya Pak Karno Jalan Sekali-kali Melupakan Sejarah Disitu Pasti Ada Jas Hijau Jalan Jalan Sekali-kali Hilangkan Jasa Dalam Ulama Luar 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 Rasanya Saya Agak Jas Hikau Tapi Indonesia Ini Dulu Padahal Dulu Padahal Waktu 30 SPK Iman Ini Akara Di Istana Istana Itu Kebetulan Dari Atas Lawo saya katakan Indonesia sebelum namanya Indonesia namanya Nusantara Mas Nusantara itu Nusantara makanya kalau dikatakan masalah jadi begini semua kebijakan itu pasti ada kontroversinya kayak apapun banyak kebijakan itu pasti ada yang pro dan kontra demikian juga masalah ini ini juga ada yang pro dan kontra dan itu dilihat dari masing-masing kepentingannya dan Mas Weber harus paham ini Indonesia Indonesia itu kalau ada dua orang geregeran siapa yang menang yang geregeran dua orang yang menang tiga orang pak Indonesia ada sekali yang geregeran dua orang yang menang tiga orang yang menang tiga orang yang satu rumah semenang sito ilmu semenang singa merah nyapa-nyapa ya melok rumong semenang bisa itulah Indonesia ini agak banget mengail tadi iya mengail di air itu jadi singa nyapa-nyapa ya melok rumong semenang itu Indonesia ya Pak Haji sebelum dilanjut saya sudah di cordial sama teman-teman studio untuk jeda sejarah nanti dilanjutkan setelah akut kita tandai jam 9 dulu tetap di wargo plus plus wadah aspirasi wargo dan kalo tahu semua belah ya Pak ini yang yang il itu itu bere ini data Terima kasih.